Alhamdulillah akhirnya ada hujan SLC lagi Kira-kira SLC nya berapa dan kapan? Daripada bulu-bulu penasaran Simak video ini sampai habis ya Yuk Cus! Oke bulu-bulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Hartono disini Buat yang baru gabung Salam kenal buat yang udah stay di channel ini Terima kasih banyak udah stay disini Semoga sehat selalu Sukses menyertai bolo-bolo semuanya Oke di video kali ini Aku mau membawakan berita gembira Yang tentunya Bolo-bolo CPMI Korea Tunggu dan nanti-nanti Ini menurut sumber yang saya dapatkan Dari website HRDK Bahwasannya di tanggal 2 Kemarin bulan 4 2024 Jam 18.52 Di sini Bahwa diumumkan ada Perekrutan PMI Atau tenaga kerja asing ini Untuk keseluruhan Bukan cuma PMI Tetapi disini Yang kedua di tahun 2024 Seperti yang bolo-bolo ketahui Belum lama kemarin Habis hujan SLC Istilahnya Hujannya belum kering Tapi ini udah hujan lagi Tapi ini bukan tentang Hujan air ini Hujan SLC Alhamdulillah patut Bolo-bolo syukuri Karena disini Akan dijadwalkan Perekrutan Yang jumlahnya Lumayan banyak Tak pikir Di sini Secara keseluruhan Ini ada Total Bentar Tidak hitung Bolo-bolo Bantu hitung ya Ini ada 25.000 Tambah 1.800 Berarti 27 27 Tambah 5 32 Tambah 3.000 35 Terus ditambah 2.000 lagi 37 Ditambah 4.500 Jadi Total Terhitung ada 41.000 Lebih Dan ini terbilang Adalah SLC Masal yang Terbanyak Yang pernah Tak ketahui Karena Di tahun kemarin Itu belum Pernah ada Kayak SLC Segini Biasanya Sekali itu Hujan SLC Itu 30.000 Itu udah mentok Ini sampai 40.000 Lebih Bahwasannya Emang Di tahun 2024 Ini Bakal Merekrut 160.000 Pekerja Jadi Benar sekali Berita yang Beredar itu Bahwa 160.000 Dibagi 4 Per Hujan SLC Itu minimal 40.000 SLC Dan benar Saja Disini Ada 41.000 Lebih Kira-kira 41.000 Lebih Ini Dibagi Untuk Berapa Negara Tentunya Untuk Negara Ini Ada 16 Negara Yang Satu Negara Tambahan Ini Belum Masuk Karena Belum Diadakan Ujian Di Tajikistan Dan Alhamdulillah Disini Kuota Melimpah Ini Dibagi Yang Paling Banyak Ada Apa Saja Kira-kira Di Urutan Yang Banyak Pertama Disini Ada 25.900 Itu Untuk Sektor Manufaktur Yang Manufaktur Pulsenyum Terus Ada Untuk Galangan Kapal Building Ini Ada 1824 Selanjutnya Ada Di Bidang Pertanian Dan Peternakan Ada 4.955 Tetapi Disini Indonesia Belum Dapat Mudah-mudahan Nanti Indonesia Segera Dapat Di Pertanian Dan Peternakan Insya Allah Tidak Meleset Prediksiku Ini Menurut Prediksiku Atau Asumsi Pribadi Nanti Di Pertengahan Tahun Ini Bakal Ada Pertanian Bakal Seru Terus Disini Ada Untuk Perikanan Perikanan Juga 2849 Untuk Konstruksi Ada 2000an Lebih Konstruksi Indonesia Juga Masih Belum Dapat Sampai Saat Ini Terus Selanjutnya Yang Terakhir Ada Di Bidang Sobise Of Atau Service Tentunya Disini Service Satu Maupun Service Dua Yaitu Di Bidang Restoran Perhotelan Sama Daur Ulang Sampah Dan Pengiriman Barang Jadi Gimana Bolo Apakah Sudah Siap Untuk Mendapatkan SLC Tentunya Orang Indonesia Yang Paling Ditunggu Tunggu Yaitu Cuma Di Manufaktur Sama Di Perikanan Untuk Sementara Sama Satu Laki Ada Di Ship Building Tak Doakan Mudah-mudahan Bolo Yang Lagi Nunggu SLC Segera Kebagian SLC Ini Dan Tentunya Jangan Lupa Bolo-bolo Untuk Jalur Langit Terus Berdoa Tak Doakan Juga Mudah-mudahan Dapat SLC Sesuai Dengan Yang Diinginkan Dapat Pabrik Yang Bagus Ketemu Orang-orang Baik Untuk Penerbitani Ini Kapan Mas Oke Disini Penerbitani Disini Untuk Aplikasi Tanggal 22 Bulan 4 Sampai 24 Terus Untuk Penerbitani Disini Ada Tanggal Berapa Ini Bentar 22 Bulan 5 Sampai Tanggal 28 Bulan 5 Jadi Seperti Biasa Selama Seminggu Terus Disini Ada Lagi Tanggal 29 Sampai 4 Terus Ada Tambahan Disini Di Tanggal 7 Bulanan Sampai Tanggal 10 Bulanan Dicadet Jadwal Jangan lupa Mulai Sekarang Untuk Banyak Berdoa Mungkin Cukup Sekian Video Kali Ini Mudah Mudahan Bisa Bermanfaat Untuk Bolo Bolo Dan Membuat Bolo Bolo Juga Senang Juga Karena Ini Bolo Bolo Tunggu Sebelumnya Saya Tidak Bakal Mikir SLC Bakal Secepat Ini Diumumkan Karena Ini Termasuk SLC Kemarin SLC Musim Semi Berarti Ini SLC Musim Panas SLC Musim Panas Di Akhir Bulan 5 Ini Termasuk Menurut Agak Cepat Karena Kebutuhan Di Korea Ini Tinggi Sekian Terima kasih Sudah Menonton Video Sampai Selesai Mudah Mudah Bermanfaat Jika Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Dukung Channel Ini Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Agar Channel Ini Terus Berkembang Dan Saya Semakin Semangat Untuk Membuat Konten Oh Ya Buat Bolo-bolo Yang Mungkin Mau Tanya-tanya Mengenai Korea Ataupun Mungkin Mau Request Apa Atau Lagi Mengalami Masalah Apa Boleh Tulis Di Kolom Komentar DM Instagram Atau Langsung Ke Media Sosialku Yang Lain Kayak TikTok Atau Facebook Atau Mungkin Bolo-bolo Lagi Mau Proses Ke Korea Bisa Gabung Disini Kebetulan Disini Lagi Buka Kelas Baru Atau Mungkin Punya Saudara Juga Boleh Direkomendasi In Kesini Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh